Halo Paisis, Sun, Moon, Rising, Venus, selamat datang Ya Paisis, selamat datang Tema kita di NRG kali ini adalah untuk pembacaan bulan Maret untuk pembacaan bulan Maret kira-kira Paisis ada rejeki-rejeki apa saja yang didapatkan oleh beberapa Paisis untuk periode bulan Maret nah kita bicara rejeki berarti ini energinya lebih luas lagi karena rejeki yang kita bahas di sini bukan hanya terkait dengan materi uang atau ekonomi finansial saja tapi juga bisa terkait dengan rejeki-rejeki yang membawa kebahagiaan apakah itu kesembuhan dari sakit apakah itu pasangan, keluarga yang bahagia atau bahkan kesempatan dan peluang yang hadir bulan Maret mari kita lihat rejeki-rejeki di bulan Maret untuk Paisis aminkan, afirmasikan, ambil yang bermanfaatnya saja ini bisa cocok bisa beberapa saja yang cocok dikasih like ya jempol ke atas subscribe klik lonceng notifikasinya Paisis dan kamu juga bisa mengambil personal reading berbayar kamu bisa chat ke whatsapp admin saya nanti kamu cek di sana ada katalog untuk paket berbayar kamu pilih yang pakai tarot nah kira-kira berapa pertanyaan yang mau kamu ajukan sesuaikan sendiri oke Paisis rejeki-rejeki untuk para Paisis di bulan Maret yang pertama kamu punya payday berikutnya ada debt paid satu kartu ada dress to impress saya melihat beberapa Paisis mendapatkan rejeki yang berhubungan dengan kepercayaan orang lain kepercayaan orang lain ini memang melihat dari mohon maaf kita tidak body shaming tetapi melihat dari fisiknya kamu melihat dari penampilannya kamu terlihat banget beberapa di antara Paisis sangat percaya diri dengan kondisi fisiknya dengan penampilannya ya justru memang karena penampilan kamu yang utama disini saya lihat mungkin kamu bekerja di dunia entertain atau mungkin para Paisis disini terkoneksi dengan banyak orang sehingga penampilan itu perlu bahkan setiap bulan saya melihat beberapa Paisis memberikan budget khusus ya untuk menunjang penampilannya meskipun itu hanya sekedar untuk beli parfum aja jangankan baju jangankan beli dress atau beli jazz atau mungkin ya hal-hal yang terkait dengan penampilan bisa sepatu bisa makeup ada budget khusus setiap bulan saya lihat dan memang di periode bulan Maret ini budgetnya bisa jadi agak lebih besar karena mungkin saja kamu akan bertemu dengan orang yang khusus bertemu dengan orang yang spesial di bulan Maret Paisis saya tidak mengatakan apakah kamu akan bertemu dengan orang yang akan bisa merubah hidupmu belum tentu tetapi kamu menganggap pertemuan kamu dengan seseorang itu akan menjadi penting ya sehingga kamu disini perlu makeover perlu budget untuk makeover dan bisa bisa budgetnya ada ada kita coba lihat apalagi rejeki yang didapatkan para Paisis disini beberapa tagihan beberapa angsuran ini ada yang sudah diselesaikan ya berhasil dibayar sama Paisis jadi sudah bukan hal yang menjadi pikiran lagi tetapi memang ada sebuah situasi yang membuat Paisis tersenyum kamu jadi senyum karena apa tagihan kamu terbayar mungkin salah satu dari hutang kamu bisa kamu lunasi sudah selesai kayak gitu kan energi PID disini saya lihat Paisis kamu adalah orang yang nantinya di bulan Maret ini bisa saja punya waktu atau membudgetkan khusus buat belanja khususnya setelah gajian setelah dapat rejeki besar karena di energi nine of one saya melihat pekerjaan-pekerjaan kamu yang sudah lalu itu bisa saja akan terbayar di bulan Maret dan saya lihat ini akan ada pekerjaan baru lagi jadi ini nyambung terus misal kalau kamu terkait dengan profesi seorang freelancer gitu ya kamu kan banyak kerjaan nih di bulan-bulan yang lalu nah bulan Maret itu pekerjaan kamu sudah selesai otomatis sudah cair gitu loh sekalian duitnya sudah cair nah dengan caranya duitnya kamu ini ternyata itu gak putus pekerjaan masih lanjut ada kesempatan-kesempatan baru yang membuka jalan atau memberikan peluang kepada kamu untuk lebih berkembang let's say ternyata klien-kliennya kamu puas ya dengan hasil kerja kamu nah Pisces itulah yang akhirnya menjadi sesuatu keuntungan buat kamu ya mereka mengatakan bahwa kerja kamu bagus mereka mengatakan bahwa kamu ini kamu itu bla 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 ya saya rasakan ini mungkin di antara Pisces perlu juga memfilter sebuah situasi atau memfilter pekerjaan mana yang kira-kira nanti akan bisa long term atau berlanjut atau pekerjaan mana yang sebenarnya hanya memanfaatkan kamu karena saya ada intuisi yang mengatakan peluang baru muncul banyak gitu kan kerjaan nyambung terus tapi ada hal-hal yang sifatnya itu seperti memanfaatkan kamu ya kamu tahu kok kamu akan kamu akan bisa merasakan bahwa oh ini bagus ini untuk long term ini untuk saya sendiri gitu portfolio kamu sendiri kayak gitu tapi ada juga orang-orang yang disini mungkin memanfaatkan kamu untuk portfolio nya dia bisa kan misal kamu punya proposal tertentu katakanlah kamu punya proposal A gitu ya nah ada teman kamu nih atau orang yang baru kamu kenal dia ini minta proposal seolah-olah dia adalah kliennya kamu tapi tidak ternyata dia itu menggunakan proposal kamu programnya kamu untuk diajukan kepada kliennya dia jadi ini seperti kamu dimanfaatkan tapi kamu tahu kok orangnya dan kamu akan mengetahui bagaimana alurnya karena disini yang mengendalikan kamu energi queen of wands dan strength keberuntungan tetap berpihak kepada kamu Paisis jangan khawatir meskipun orang lain berusaha untuk menyamarkan hasil kerjamu tapi kamu lah disini yang terlihat sangat mengendalikan itu ya rejeki dong Paisis ya di bulan Maret atau bisa terjadi di bulan kapanpun kamu ketarik untuk nonton video ini kita lihat rejeki apalagi untuk para Paisis ada The Pay ada The Star ada The World seperti yang saya katakan bahwa ada sebuah situasi yang berakhir disini situasi yang berakhir sesuai dengan keinginan kamu hutang tanggungan apapun yang sudah selesai kamu tuntaskan disini kamu berusaha untuk menjauh ada tawaran sepertinya Paisis ada tawaran untuk kamu membuka hutang lagi memperpanjang misal kamu di pembiayaan A gitu ya nah disitu tagian kamu sudah selesai tapi kurang 2 bulan kamu sudah diminta untuk mengajukan lagi memperbarui hutang nah ini dia memperbarui hutang saya lihat energi kamu menjauh ya dari tagian-tagian itu jadi kalau ada tawaran baru atau sekiranya ada kesempatan untuk berhutang lagi dengan nominal yang lebih besar sepertinya kamu memilih untuk menghindar disini karena mungkin fokusnya kamu kepada yang lain kamu pengen ke yang lainnya kamu udah gak mau lagi tertekan atau gak mau lagi under pressure memikirkan hutang yang harus diselesaikan atau tanggungan angsuran perbulannya itu yang luar biasa besar disini kamu yang mengendalikan oke kamu mau menerima atau tidak kamu yang mengendalikan ini rejeki karena bisa jadi peluang ini peluang ini nanti nominalnya akan besar cuman keputusannya tergantung sama kamu kalau yang saya mengatakan rejeki berarti ini kesempatan untuk membuka hutang besar lagi gitu tapi kalau memang kamu memutuskan untuk tidak berhutang dan kamu memilih jalan lain bukan berhutang misalnya kamu mencari investor agar sifatnya kerjasama misalnya untuk perbantuan modal dan lain sebagainya ini keputusannya ada di kamu oke keputusannya ada di kamu saya lihat beberapa harapan dan impian kamu di bulan Maret ini juga akan terwujud salah satu impian kamu salah satu harapan kamu adalah bisa melunaskan salah satu tanggungan membayar tagihan atau hutang pengeluaran yang banyak bisa kamu handle karena kamu punya banyak rejeki di sini buktinya bisa terselesaikan dengan baik oke kita lihat ada rejeki apalagi di bulan Maret untuk Pisces hmm Page of Pentacles ada Six of Wands dan satu kartu ada Knight of Cups pertemuan dengan seseorang ingat di awal tadi saya mengatakan kamu akan bertemu dengan seseorang yang spesial memang ini belum tentu akan bisa merubah kehidupan kamu tetapi kamu memang akan menyediakan budget khusus waktu khusus tempat khusus energi khusus termasuk juga penampilan kamu akan kamu khususkan buat dia ini bisa kamu dapat klien baru yang nantinya kamu bisa mengajukan kerjasama dengan dia atau kamu berharap dia akan menawarkan sesuatu ke kamu hmm yang saya rasakan ini kesempatan untuk kamu bisa mengambil keuntungan dari sebuah pertemuan ya orang penting ini mungkin akan bisa membukakan jalan memberikan kesempatan kamu untuk bisa memperbaiki keuangan menambah penghasilan atau mungkin dengan energi six of wands orang ini adalah jalannya kamu untuk mencapai target kamu punya target tertentu nih ya saya lihat apalagi disini muncul the star hal-hal yang selama ini struggle untuk kamu ini udah selesai kamu lewati udah-udah kamu lalui begitu aja dan terlihat disini pertemuan penting ini mungkin akan menjadi spesial buat kamu karena kesempatannya cukup besar kesempatannya cukup besar untuk kamu bisa meraih kesuksesan mencapai target kamu tapi pertemuannya dengan orang ini dulu oke jaga penampilan kamu jaga kamu dalam bersikap kemudian bertutur kata jangan terlalu terburu-buru ya kalau bisa sebelum bertemu dengan orang penting ini yang menurut kamu spesial kamu pelajari dulu profilnya karakternya bagaimana energi the hangman kamu pelajari dulu orang ini minimal dari sosial medianya seperti apa sih kayak gitu loh jadi nanti biar kamu gak salah langkah biar ngobrolnya juga nyambung ini akan menjadi rejeki buat kamu di bulan Maret ya Paisis afirmasikan untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik-baiknya saja dan jangan lupa kalau kamu ingin personal reading berbayar silahkan kamu bisa chat ke whatsapp admin saya saya pengen tahu juga nih apa yang perlu kamu tahu selanjutnya Paisis di energi rejeki untuk bulan Maret kita lihat ya kita lihat tiga kartu yang terakhir mungkin empat kartu boleh bukan tiga kartu empat kartu yang perlu kamu tahu terkait rejeki di bulan Maret apalagi Paisis oke tentang finansial ya tentang masalah finansial ya lalu juga hal-hal yang terkait dengan cara terkait dengan strategi sepertinya disini ada beberapa keinginan kamu yang terwujud akan ada beberapa keinginan yang tercapai dan kamu perlu strategi-strategi untuk mewujudkan ini untuk menjaga sebuah kestabilan kehidupan kamu perlu kamu melakukan sesuatu perlu aksi jadi gak bisa kamu mengikuti alurnya saja atau mengikuti arus air kalau arusnya ke laut bagus tapi kalau aliran airnya ke got itu bahaya maka jaga kestabilan baik itu di finansial pekerjaan atau kehidupan secara umum kamu oke karena ada beberapa hal yang akan tercapai di bulan Maret thank you Paisis kita ketemu di bacaan yang lain bye-bye